Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Roman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar Olahan makanan jagung Jadi ketika momen akhir tahun maupun pergantian awal tahun Biasanya kita sering sekali mengadakan acara yaitu Bakar-bakar atau barbecue Dan biasanya ada salah satu makanan yang tidak luput Untuk kita bakar yaitu adalah jagung Di sini saya ingin membahas seputar Apakah jagung itu boleh dimakan ketika masih mentah Jadi saya mengambil referensi dari Halo Sehat Dan di sini jagung itu bisa direbus, ditumis, dibakar Dan jagung merupakan salah satu sumber karbohidrat yang mudah diolah menjadi sajian apapun Jadi apakah jagung itu boleh dimakan secara mentah Dan apakah aman apabila langsung tanpa dimasak terlebih dahulu Jadi jagung ini memiliki manfaat yang begitu banyak Yaitu ada serat Ini bagus sekali untuk kita BAB Jadi kita perlu serat supaya nanti BABnya lancar Jadi ada protein untuk perkembangan otak Ada vitamin B, vitamin C, magnesium, kalsium, fosfor, zat besi Ini untuk pembentukan darah Ada natrium, kalium, dan hingga zinc Dan jagung juga mengandung karotenoid Yaitu zat antioksidan Memberi warna pigment kuning Atau oranye alami Pada buah-buahan maupun seru-sayuran Jadi zat antioksidan ini sering sekali Digencarkan Untuk bahan penangkal kanker Dan jagung juga Jagung mentah itu ada resikonya Salah satunya yaitu apabila jagung itu kan ditanam di sawah Sawah itu kan ada kemungkinan terkontaminasi dengan air Air itu bisa saja berasal dari selokan maupun limbah dari toilet Yang perlu kita waspadai bahwa Jagung yang sebelum kita masak itu kita harus cuci terlebih dahulu Dan dimasak sampai matang Apabila tidak matang nanti akan ada bakteri E. coli Salmonella dan Listerina Dan kontaminasi ini Apabila Tidak dihilangkan Ya akan berdampak Kita akan sakit nantinya Dan perlu lagi kita garis bawahi Bahwa peralatan yang untuk memasak itu Juga harus diseterilkan atau dibersihkan terlebih dahulu Apakah Tadi kan ketika Mentah itu Dihawatirkan tentang Dampak bakteri E. coli Atau penyakit yang lainnya tadi Dan apakah Set antioksidan tadi Yang sudah Dimasak dengan cara dibakar Apakah Tetap bisa bermanfaat atau malah menjadi bahaya Ketika dibakar Ini merupakan Ada pembahasan seputar Makanan yang dibakar Tentunya sama saja Apabila makanan Baik itu sate maupun Jagong itu memiliki Set karbon ya Apabila sudah dibakar Kelebihan dibakar disini yaitu Bisa mengeluarkan aroma yang khas Sehingga menambah selera untuk makan Dan proses pembakaran ini bisa juga untuk mengawetkan Biasanya mengawetkan ikan maupun jagung itu sendiri Dari proses pembakaran ini Dan bisa mematangkan tadi Mesterilisasi dari kandungan bakteri E. coli Maupun yang lainnya tadi Namun apabila pembakarannya itu tidak merata Akan sangat berbahaya juga gitu Kan terkadang kita tidak sabaran Ketika membakar jagung itu Baru saja diletak Sudah diambil dan langsung dimakan Dan apabila terlalu gosong Juga akan berbahaya juga Nanti karbonnya itu akan terakumulasi di tubuh gitu Akan memicu zat kanker Jadi zat antioksidan tadi Akan hilang gitu loh Langsung menjadi zat yang berbahaya gitu Jadi menurut Kemenkes yaitu Pada kandungan protein pada ayam, ikan, dan daging Dapat bereaksi dengan suhu tinggi Dari pembakaran dan membentuk senyawa karsinogenik Jadi zat antioksidan tadi Bisa berubah menjadi karsinogenik gitu Karena kandungan protein yang dalam itu kan Apabila terkena suhu tinggi juga akan terdenaturasi Akan rusak gitu Dan apabila ini akan terus menerus Mungkin akan menyebabkan kanker tadi Bahaya bagi tubuh Jadi kandungan gisinya juga bisa menghilang Untuk makanan yang sering dibakar Ini lebih digarisbawahi ketika suhunya itu terlalu tinggi Apinya terlalu besar gitu Dan solusinya untuk membakar daging itu Diusahakan suhunya rendah Dan dalam jangka waktu yang lama gitu Agar merata matangnya itu Tanpa menghilangkan kandungan proteinnya Selanjutnya bisa memicu asam lambung Karena kandungan karbon tadi Lebih ke asam sih Jadi bisa menyebabkan asam lambung yang tinggi Dan mungkin saja Cacing masih tertinggal dalam dagingnya tadi Apabila di jagung tadi Masih ada bakteri E.coli Maupun bakteri yang lainnya gitu Karena kita tidak tahu Jagung itu ditanam di mana gitu Dan bisa juga memicu darah tinggi Dan hipertensi Bisa juga memicu diabetes Miletus tipe 2 Jadi kandungan dari jagungnya itu sendiri Mengandung karbohidrat Dan kandungan gula yang sangat tinggi Jadi disarankan makan itu secukupnya Dan diolah dengan baik dan benar Itu saja pembahasan saya Seputar jagung tadi Apakah bisa dimakan secara mentah Dan apabila dibakar Bagaimana tadi dampaknya Sudah saya jelaskan Apabila ada yang ingin dibahas Atau ingin mengikuti video saya Silahkan tulis di kolom komentar Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!